Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat bantuan pangan cadangan beras sebanyak 31,96 ton dengan jumlah penerima manfaat 3.196 keluarga. Penyeluruhan bantuan cadangan pangan beras ini berlangsung di pelataran tempat pelelangan ikan atau TPI Langara oleh pemerintah daerah dan pulog Sultra. Sejumlah warga penerima manfaat sangat senang dengan bantuan beras ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan cadangan pangan dari pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kegiatan penyaluran beras dari cadangan pemerintah yang sasarannya di 7 kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah penerima sebanyak 3.196 itu insya Allah akan kita mulai dan kegiatan ini memang merupakan satu agenda dari Desk Tahanan Pangan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang sifatnya prima untuk seluruh masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan itu. Dan kalau bisa saya jelaskan bahwa semua yang kita laksanakan ini adalah sesuai dengan mekanisme dan tentu merupakan satu kerjasama yang bagus dari seluruh stakeholder ataupun seluruh bagian-bagian itu elemen yang merasa memahami dan mencintai terhadap kegiatan penyaluran beras dari pemerintah terutama. Penyaluran bantuan cadangan pangan beras pemerintah ini akan serentak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Eka Abdul Wahid melaporkan dari Konawe Kepulauan.